Janji wisudawan merupakan salah satu prosesi sakral yang seharusnya dihormati dan diikuti dengan baik oleh para wisudawan. Akan tetapi pada wisuda Universitas Jambi yang ke-64 yang digelar pada Sabtu 12 Oktober 2013 pagi hingga siang tadi yang bertempat di Balai Rung Kampus Pinang Masak Universitas Jambi. Sepertinya tampak dianggap remeh oleh sejumlah wisudawan. Hal ini terbukti berdasarkan pantauan Jack TV yang sedang melakukan peliputan kegiatan tersebut sejumlah wisudawan terlihat duduk pada saat pembacaan janji wisudawan yang diharuskan berdiri pada saat itu. Tidak hanya itu saja, bahkan banyak para wisudawan hilir mudik yang keluar masuk dan bahkan duduk di luar. Terkait persoalan tersebut, Aulia Tasman, Rektor Universitas Jambi saat dikonfirmasi mengenai hal tersebut berdalik bahwa hal itu biasa karena para wisudawan mungkin gerah dikarenakan gedung yang pengap dalam hati mereka sudah membaca. Pantauan kami di bawah pengucapannya janji wisudawan itu banyak bisa kita yang tampaknya serius, yang kawar yang lain tegak, berkata-kata. Biasa, kemungkinan suasana kita ini kan berbeda. Mungkin kalau pernah, kalau panas, kayak gitu, ya mungkin harga gerah, akhirnya tidak. Mas Tuti Hasan, Cek TV, melaporkan.